Pilot susi air bebas, pentolan OPM saling sikut, Egyanus Kogoya dituding terima tebusan. Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Usai Pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens dibebaskan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom yang menyebut tidak akan mempercayai lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Dilansir TribunPapua.com, mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi yakni menerima uang suap dari pembebasan Philip. Kami TPNPB Komando Merkas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik pilka dan duga, Ujar Sebi dalam pesan singkat, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Philip dari TPNPB OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui Pet Bupatin Duga, Edison Bujangge yang juga merupakan calon Bupatin Duga pada Pilkada 2024. Pembebasan Barter dengan janji Edison Bujangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata, ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Philip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Philip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Pendekatan Teni Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Chartens 2024 Brigjen Paul Faizal Ramadhani. Tim gabungan Teni Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat, serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan, jelas Faizal.